Dalam sebulan ini, sudah 2.687 kali dilihat. Dalam sebulan ini lho, ini faktanya. Nah, lokasi kita. Untuk ide kenapa jadi nama Pondok Pindang Rawas ini, kita kan bersama dengan owner. Jadi sebelumnya, karena cerita-cerita dulu ada pilihan. Karena ini di provinsi Jambi, lagi booming-booming mungkin tempat makanan. Tapi konsepnya harus ke kampung, gak ya? Nah, jadi beliau, karena berasalnya dari salah satu daerah di Sumatera Selatan, dan Pindang ini pun juga terkenal di wilayah Sumatera Selatan, diambillah wilayah kelahiran beliau. Namanya Rawas, kan? Makanya diambil, jadilah Pondok Pindang Rawas. Kita setujulah dengan nama tersebut. Jadi, Pondok Pindang Rawas. Tapi sebelum jadi nama Pondok Pindang Rawas itu, nama daerah tersebut ada juga beberapa opsi. Kadang-kadang kan orang membuat usaha itu nama, kan? Nama pemilik, nama owner, dimasukkan dalam nama usahanya. Ada mungkin yang nama ibu kita, Pondok Pindang Yulis, atau Pondok Pindang Husni, itu nama owner kita, kan? Tapi, kalau kenama, itu kayaknya kurang mengena, kurang enak didengar. Dan kayak dagang sate aja, kan? Di Sumbar itu kan tidak ada sate padang, tapi sate uda ini, sate uni ini, enggak enak pula dengarannya. Makanya nama daerah aja, sambil juga kita mengangkat nama daerah, gitu kan? Biar enak juga didengar. Walaupun tempat usahanya di Jambi. Untuk tempat, jadi kita ngambil juga, kan? Karena dari namanya Pondok. Nah, kita kalau sudah dengar nama Pondok, itu arah-arahnya kayak bangunan kayu, bambu, atapnya, bukan seng, gitu kan? Nah, makanya konsep Pondok Pindang Rawas ini, lahir dari situ juga. Jadi, ala-ala kampung, lele dusun, desa, gitu kan? Jadi, makan di sini kayak makan di mana? Pinggir sawah, atau di pinggir hutan, gitu. Atau balik kampung, gitu. Jadi, makan di sini tuh nyaman. Jadi, konsepnya juga, makanya atapnya atap. Atap ini, atap nipah, gitu kan? Dan juga bangunannya semi-permanen, ada batu-bata juga, ada kayu-kayu. Dan pinggir-pinggirnya juga kan ada tanaman-tanaman. Jadi, suasananya tuh gak gersang. Yang jelas, orang makan di sini, kayak makan di pinggir taman, gitu kan? Atau di rumah, atau di humok, atau bahasa gitu, dusun, gitu kan? Yang jelas, makan di sini tuh nyaman lah, yang jelas. Konsepnya Pondok tuh memang bener-bener Pondok, tempat orang duduk, makan, nyaman, gitu kan? Nyantai. Jadi, setelah kita opening tanggal 15 Juni tahun lalu, jadi usia kita sudah satu tahun, jadi memang tempat-tempat yang kayak gini, ini kayaknya orang cari untuk kumpul keluarga, orang-orang tua, kan? Jadi, respon para konsumen kita, Alhamdulillah positif. Wah, enak tempatnya gitu kan, nyaman. Ruangannya juga terbuka luas gitu kan, jadi udaranya enak. Tempat bermain pun kalau ada anak-anak, mau lari-lari gak apa-apa. Jadi, konsepnya memang family. Jadi, hampir satu tahun ini kita berdiri di samping SLB Provinsi, di Telanai. Alhamdulillah, para pengunjung kita yang makan di sini rata-rata memang kalau hari kerja, kebanyakan orang kantor. Kalau weekend, itu keluarga. Mereka pulang dari pesta, gak makan, langsung nyari makanan di sini. Jadi, memang yang mereka cari satu adalah suasananya kayaknya. Dan, kembali lagi mereka ke sini, memang setiap tempat makan itu pasti ada beda. Beda rasanya. Gak akan sama. Satu tempat, tempat lain. Kalaupun pindang banyak di Jambi, yakinlah di sini juga pasti beda. Alhamdulillah, mereka yang balik. Dan, menurut penelusuran, ya ini kita bicaranya fakta data. Dari penelusuran dari Google di bisnis saya, dalam sebulan ini, sudah 2.687 kali dilihat. Dalam sebulan ini lho, ini faktanya. Nah, lokasi kita. Jadi, kalau untuk pengunjung, Alhamdulillah, dari Jakarta udah ada. Dan bahkan, pindang dan tepoyak kami di sini, udah dibawa terbang ke Jakarta. Kemarin ada, minggu yang lalu, ada orang kita, keturunan Tionghoa, itu bungkus 10 pindang, bawa ke Jakarta. Bukti loh. Dia udah makan di sini, langsung bungkus, bawa ke Jakarta. Jadi, urusan lidah gak pernah bohong kok. Teman-teman, pondok pindang rawa sini, kita memang hari kerjanya, itu dari Senin sampai Minggu, itu kita gak libur. Kecuali hari raya, kita pasti libur. Dan, Alhamdulillah, memang pengunjung kita, setiap hari itu berbeda-beda. Yang jelas, karena udah berumur 1 tahun, mereka yang kembali lagi, itu punya hari yang berbeda-beda. Karena rejeki itu Allah yang ngatur, memang kembalinya juga ke situ. Sehari, kadang-kadang 30 sampai 50, ada yang makan di sini. Ada juga hari sepinya, kadang-kadang gak tentu. Kadang hari Selasa, kadang hari Jumat. Apalagi, kalau sudah masuk hari weekend, kita sampai malam, nah itu, udah lumayan. Yang makan di sini, banyakan keluarga. Mereka, kumpul keluarga di sini, makan, rame-rame. Dan, kita juga, menyediakan tempat untuk event acara. Mau ulang tahun, mau kayak selamatan, ini apa namanya, untuk orang pensiunan. Dan kita ada live musik, karaoke free loh. Tidak ada kena cas di tempat sini. Jadi, yang mau acara, silahkan. Jadi, konsep kita itu, welcome, makan, mau nyanyi, silahkan, free. Iya kan? Dan, kami di sini juga, di Pondok Pindang Rawas, mudah-mudahan, Insya Allah, ke depannya terus menjaga rasa ini. Karena, kita beda dengan pondok-pondok Pindang yang ada di Jambi yang lainnya. Dan tempoyaknya, boleh dicoba. Tadi, Pindang udah dicoba, rasanya juga, ah, yang jelas. Dari sambalnya, udah beda, rasanya apalagi. Pokoknya, jangan lupa ke Pondok Pindang Rawas lah. Kalau belum ke sini, bilang nggak enak, nanti cicip dulu yang jelas. Untuk usaha ini, karena kita dipercaya untuk memanajemen Pondok Pindang Rawas ini kan, dipercaya oleh ornernya, kita, sebenarnya sih, takut-takut juga, cemas-cemas. Karena, ya, sambil belajar juga kita di bisnis ini kan, karena ini kuliner, yang kita jual jasa. Sedikit saja, pelanggan kecewa, mereka tidak akan balik lagi. Kita pasti punya pengalaman itu, di bidang usaha kuliner. Pasti ada. Ini nggak enak, ini nggak cocok, apalah segala macam, tapi kita berjalan waktu, kita benahin-benahin. Dan yang jelas, kami di Pondok Pindang Rawas ini, mudah-mudahan lah, memberikan, tempat, untuk para pengunjung, yang ada di Jambi, kalau datang ke Jambi, oh, ini Pondok Pindang Rawas, udah masuk dalam kategori, salah satu destinasi, tempat makan yang dicari. Kenapa? Yang datang ke sini juga, dari teman-teman, pejabat, mulai dari, ya pokoknya, dari atas sampai bawah, Alhamdulillah sudah hadir di sini loh. Jadi, Alhamdulillah, yang jelas, mereka datang ke sini, memang benar-benar, kembali lagi itu, karena rasa, Pindang, Pindang, tempoyak gitu kan. Pokoknya, oh, datang ke Jambi, Pindang Rawas, yang jelas, sudah tertanam, di tempat, di, pelanggan-pelanggan kita, yang makan di sini, yang kita, taste juga, yang sudah makan, rasanya gimana, apa yang kurang, itu awal-awal loh, awal-awal apa yang kurang, awal-awal kita berdiri, ini, terus, kita benahin, kita benahin, jadi, yang jelas, untuk rumah makan, paling dijaga rasa. untuk teman-teman, yang mungkin, nanti di luar sana, mau memulai usaha, apalagi usaha kuliner, yang namanya makan, yang jelas, karena zamannya sekarang ini, zamannya digital, media sosial, Alhamdulillah, karena saya juga, tidak gaptek, jadi, teman-teman yang, punya, keinginan, ingin buka usaha, jangan sungkan-sungkan, belajar media sosial, ya, media sosial yang ada, pokoknya apa saja, itu penting, untuk, memasarkan produk kita, jadi, pengalaman pertama saya, ini baru dibuka, ini kan pusing, mencari pelanggan, ya kan, mungkin hanya kalangan-kalangan, orang tertentu saja, teman-teman, bapak dan ibu, segala macam, teman-teman, dari teman-teman dulu, yang jelas, kalau mau buka usaha, dari teman, ke teman, ke teman, ke teman, ke teman, ke teman, nanti akan banyaklah, satu orang bawa lima, yang lima bawa sepuluh, terus, jangan berhenti sampai di situ, media sosial, itu, harus digunakan juga, kita, up, makanan kita, jualan kita, harganya juga, pokoknya, di story, di, apa, di cerita, pokoknya, ditampilkan setiap hari, dan alhamdulillah, saya sudah berjalan setahun, saya, kurangin intensitasnya, untuk upload, karena, sudah tahu mereka, pasarannya, oh, di sini, dan mereka, karena sudah tahu, ya, sudah kenalkan akhirnya, karena dalam posisi, setahun, dua tahun itu, kita, mencari pelanggan, nah, itu untuk teman-teman, wira usaha, yang ingin memulai, baru mau memulai, dan memanajemennya, yang jelas, kalau tempat makan gini, waitersnya, yang masaknya, yang di dapur, terus, manajemen keuangannya, manajemen, yang belanjanya, semuanya harus diatur, jadi, jangan sampai, kacau, pembukuannya juga, kami juga sambil belajar, kami tidak, flur, langsung bisa, tidak, dalam setahun, sambil belajar, jadi, oh, dalam tahun ini, ini kekurangannya, dan ini, bulan tahun ke depan, kita perbaiki, itu, teman-teman wira usaha, yang jelas, yakin lah, Bismillah, pokoknya, dan, yang datang sini, karena, kita menjual jasa, pelanggan-pelanggan kita, ya, yang wates-wates, kita edukasi, yang jelas, mereka, menyapa, senyum, dan kita tawarkan, makanannya apa, dan kita kasih, dan sampai sedetilnya, kita tanya, ya, ini kayak gini contohnya, pindang, pindang ikan apa, baung, patin, toman, gabus, nila, mau kepala, badan, buntut, mau pedas, mau enggak, ya kan, sampai sedetil itu, kita tanyain, jadi, tidak ada pertanyaan ulang lagi, ke pelanggan, jadi, detailnya, sampai, kita sampaikan, ke pelanggan kita, jadi, enak ya, jadi, mereka kalau sudah datang sini, dan, wates-wates kita tuh, yang sudah berpengalaman, dia ingat loh, yang sudah pernah makan sini, loh, ini, ini makanannya, ini, ini, itu, itu, itu udah tertanam di otak mereka, yang balik-balik ke sini tuh, dia udah tahu orangnya, untuk, varian menu kita, karena judul kita ini kan, pondok pindang rawas, yang kita angkat adalah, menu pindangnya, pindang itu ada, ikan bawung sungai, patin sungai, gabus, toman nila, yang jadi favorit di sini adalah, ikan bawungnya, itu, best seller bener di sini, mau kepala, mau badan, mau buntut, itu best seller, dan tempoyeknya juga ada, bukan kaleng-kaleng ya, tempoyeknya enak, dan, penyajian cara masaknya pun, kita, eee, koki kita, yang masaknya juga berpengalaman loh, karena, rumah makan ini, kita jual jasa, kalau yang masaknya, setengah-setengah, masaknya, ragu-ragu, pasti gak enak, yang jelas, dari penyajiannya, ikannya, ikan segar, kita, kita beli, dari tempat-tempat, yang ada di Jambi, dari Buluran, dari Auduri, Kasang, dari Pasar 46, dari Pasar Warga, pokoknya, yang ada bahannya, kita cari, jangan sampai putus, bahannya, dan, masaknya pun, itu, fresh, ya, kalau bahan-bahan itu kan, tergantung racikan, koki lah di belakang, itu pokoknya, chef kita di belakang lah, yang tahu, cara gimana masak pindang, dan bagaimana cara masak tempoyek, jadi, dua menu andalan kita, pindang dan tempoyek, dan bagi teman-teman, yang tidak suka pindang tempoyek, ada juga menu, ayam, celele, ada seafood juga, udang, kerang, ya kan, jadi, teman-teman, jangan takut, oh, nama pondok pindang, gak ada makan yang lain, jangan khawatir, ada di sini, gak suka pindang, ikan, ada ayam, ada menu seafood, ada menu-menu yang lain juga, minuman-minuman juga, ada yang best seller kita di sini, orange, yakul, nata di koko, ada mojitu, itu andalan kita, dan juga kopi di sini, itu kopi yang paling bikin melejit, kopi asli jambi, kopi orbit, itu, kita padui minuman terbaru di sini, kopi orbit, melon, ice, dan juga strawberry, ada di koko pandan, cobainlah pokoknya, karena buka usaha ini, pasti yang dicari adalah, keuntungan, tapi teman-teman harus, tahu juga, dalam berbira usaha, ini, teman-teman harus punya modal, ya, Alhamdulillah kan, modal ada, kemauan ada, rezeki ada, jalan, jadi, kalau baru-baru pertama buka dulu kan, ya, karena perkenalan, biasa, itu, dimana-manapun tempat usaha, pasti orang mencari hal yang baru, apalagi tempat makan, ya kan, itu awal-awal buka, omset, sehari, bisa 4 sampai 5 juta, nah, itu, berjalan 3 bulan, rame kan, nah, mereka, menurun bulan keempat, apalagi kemana masa pandemi, waduh, teman-teman, terpikir nggak, masa pandemi, buka usaha beginian, itu, kalau nggak kuat, rubuh, tapi ya, karena kita percaya aja, orang banyak di rumah, banyak juga yang bungkus, kita tertolong juga oleh, yang online kan, jadi, bisa dipesen di online, juga ada, jadi, teman-teman, omsetnya, memang menurun pada waktu COVID, tapi, setelah BPKM lagi, mulai lagi, ya, naik turun-naik turun, itu biasa, dan berjalan 1 tahun, pelanggan-pelanggan kan, mencari rasa terus, Alhamdulillah, kita perhitungannya begini, dari seribu umpama, dari seribu, total umpama, yang makan, Alhamdulillah, mungkin yang baliknya, 600, itu, dalam, bisnis, udah pasti, yang 400, mereka mencari yang lain, yang 600 bertahan, perputaran terus, dan Alhamdulillah, kita bertahan sampai sekarang, dalam 1 juta, 2 juta itu, Alhamdulillah, sehari, kotor dapat, gitu kan, jadi, ya, nanti kita manajemen, untuk belanja, dan bersih-bersihnya, nanti, dikumpulin, untuk gaji-gaji karawan, dan pengeluaran yang lainnya, jadi, itulah, memang penuh suka duka lah, membuat, bisnis, apalagi yang namanya, kuliner, jadi teman-teman, wira usaha, kita juga sambil belajar, kita tidak pintar, dalam berwira usaha, tapi kita, belajar di teman-teman, yang sudah pengalaman, dari, ya, pengalaman mereka, usaha itu begini, kalau makan, tempat makan begini, kalau kafe begini, jadi, yang jelas, teman-teman, saya yang ngajak juga, kalau ke Jambi, ya itu, jangan lupa, mampir ke Pondok Pindang Rawas, karena, kalau ke Jambi, makan-makan yang, biasa itu, ya, udah biasa lah, dalam kategori gini, kita kan, enak cari suasananya, tempat makan itu, yang dicari, tidak hanya, rasa, tapi suasananya juga, jadi, kami juga, menawarkan, di Pondok Pindang Rawas ini, rasanya juga, tidak pernah bohong, suasana, pondoknya juga, nyaman, yang jelas, yang hobi, nyanyi, free, silahkan, yang mau karokean, yang punya acara, juga silahkan, jadi, teman-teman, jangan lupa, ke Pondok Pindang Rawas, pokoknya, ya, urusan lidah, enggak pernah bohong, huo, penempat, yang, yang, Terima kasih.